Intro Apa itu COVID-19? Coronavirus disease 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 Berikut adalah gejala-gejala COVID-19 yang perlu diwaspadai yaitu diare, sesak nafas, sakit kepala, demam, rasa lelah, tidak bisa mencium bau, tanpa gejala, batuk kering, dan sakit tenggorokan Cara penyebaran COVID-19 Yang pertama adalah kontak langsung yaitu pada saat kita sedang berbicara atau melakukan kontak fisik dengan orang lain Yang kedua kontak tidak langsung yaitu pada saat kita sedang memegang benda dan permukaan yang terkontaminasi COVID-19 Vaksin Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu Vaksinasi Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang mau dikebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkajam dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya menangani sakit kini biasanya dengan penderungan vaksin Imunisasi Imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit baik secara aktif maupun pasif Bagaimana vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Melalui survei persepsi masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 berdasarkan status penerimaan didapati hasil 7,6% menolak semua vaksin sebanyak 27,6% menerima secara pasif dan sebanyak 64,8% menerima vaksin Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan di Indonesia? Melalui 3 cara yaitu Cara pertama, tahap praklinik Lalu cara kedua, tahap klinis yang terdapat fase 1 sampai fase 3 Lalu cara yang ketiga, yaitu persetujuan penggunaan dari BPOM berupa penerbitan Emergency Use Authorization atau EUA atau nomor izin eder Vaksin yang digunakan saat ini atau yang sudah mendapatkan EUA atau AstraZeneca yang dibuat oleh Korea Lisensi Inggris Zinovac yang dibuat oleh China dan vaksin merah putih yang dibuat oleh Indonesia Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dicatwalkan mulai Januari 2021 sampai Maret 2022 Masih dibatasi untuk usia 18 sampai 59 tahun Pada tahap 1, dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021 Untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan dan mahasiswa profesi kedokteran Pada tahap 2, dilakukan pada bulan Januari sampai April 2021 untuk tentara nasional Indonesia kepolisian negara Indonesia aparat hukum, petugas pelayanan publik lainnya dan kelompok usia lanjut lebih dari 60 tahun Pada tahap ketiga, dilakukan pada bulan April 2021 sampai Maret 2022 untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dan untuk masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya Pada tahap 4, dilakukan pada bulan April 2021 sampai Maret 2022 untuk masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin Vaksinasi COVID-19 diadakan terdapat di puskesmas puskesmas pembantu, klinik, rumah sakit pos pelayanan vaksinasi COVID-19 dan unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan Apakah vaksin COVID-19 aman? Vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan UUA dari PPOM dinilai aman Vaksinasi COVID-19 tetap berisiko menyebabkan reaksi pasca vaksinasi atau yang disebut KIPI dengan reaksi ringan dan bersifat sementara seperti demam, nyeri otot, ruam-ruam pada bekas suntikan Tetapi reaksi di atas wajar namun tetap perlu dimonitor Apa sih manfaat dari vaksin COVID-19? Manfaatnya adalah ekonomi pulih, aktivitas lebih tenang dan terhindar dari COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, disini saya Natasha Herian selaku mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu vaksin COVID halal atau haram Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu Vaksin biasanya berisi mikroorganisme misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut Bila diberikan kepada seseorang vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu misalnya pada COVID-19 berisi virus corona yang sudah dilemahkan untuk menjaga infeksi virus SARS-CoV-2 Apa-apa vaksin COVID-19 haram atau halal? Jadi menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat pada tanggal 8 Januari 2021 menetapkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma adalah suci dan halal Nah ini hukum penggunaan vaksin COVID-19 berdasarkan Fatwa MUI Berdasarkan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Bio Farma Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac dari China dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal sebagaimana keputusan tersebut vaksin Sinovac boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten Berdasarkan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang vaksin COVID-19 produk AstraZeneca bahwa vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi Namun berdasarkan keputusan MUI vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya diperbolehkan atau mubah karena ada beberapa faktor Faktor yang mendasari vaksin 19 produk AstraZeneca diperbolehkan antara lain yang pertama kondisi kebutuhan yang mendesak atau hadiah syariah yang menduduki kondisi darurat CRI yang kedua ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19 yang ketiga ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna impiar mewujudkan kekebalan kelompok yang lewat ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah dan yang terakhir pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin tersedia jadi untuk vaksin produk AstraZeneca tetap diperbolehkan mari tetap disiplin laksanakan 3M memakai masker menjaga jarak hindari perumunan ini untuk produksi Sinovac jadi sudah ditetapkan halal dan suci selamat menikmati